Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika dari Inkubator Bisnis dan Teknologi Universitas Andalas. Kali ini saya akan berbagi ilmu dan konsep tentang strategi dalam bisnis. Topik yang akan kita diskusikan hari ini adalah tentang strategi untuk bisnis. Apa itu strategi? Strategi adalah rencana berskala besar dan berorientasi masa depan untuk mencapai tujuan dalam lingkungan persaingan industri. Dalam bahasa lain disebut juga dengan rencana permainan. Nah, strategi ini nantinya akan digunakan sebagai acuan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh bisnis. Konsep yang paling umum yang perlu diketahui oleh bisnis tentang strategi adalah generic strategy. Apa itu generic strategy? Generic strategy adalah ide inti tentang bagaimana bisnis dapat bersaing dengan baik di pasar. Generic strategy pada dasarnya terdiri dari tiga jenis saja. Yang pertama itu adalah cost leadership atau kepemimpinan biaya. Yang kedua differentiation atau pembedaan produk. Yang ketiga adalah fokus strategi. Fokus melayani segmen tertentu. Dalam strategi ini terdapat dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah lingkup pasar itu sendiri. Dan yang kedua jenis strateginya. Nah, ketiga jenis strategi ini pada dasarnya dapat digunakan pada jenis bisnis apapun. Dan pada skala bisnis apapun juga. Mau dari skala bisnis paling kecil hingga paling besar. Bisnis komoditas hingga bisnis barang-barang spesifik atau barang-barang tertentu. Kemudian lingkup dari strategi ini adalah ukuran pasar dan jenis strateginya. Sehingga terdapat beberapa jenis strategi yang dapat dipilih oleh unit bisnis itu sendiri. Kita masuk ke jenis strategi yang pertama. Yang pertama itu adalah cost leadership. Cost leadership atau kepemimpinan biaya adalah strategi yang memungkinkan perusahaan untuk bersaing dengan lebih baik. Dengan pesaing dengan mengefisienkan total biaya yang dikeluarkan di dalam proses produksinya. Nah, ada dua cara untuk mencapai strategi ini. Yang pertama itu adalah melakukan aktivitas bisnis lebih efisien dibanding pesaing dengan mengontrol faktor-faktor yang mendorong munculnya biaya. Yang kedua, merubah keseluruhan proses bisnis untuk menghilangkan beberapa aktivitas yang dapat menimbulkan biaya yang lebih tinggi. Cost leadership atau kepemimpinan biaya dapat efektif digunakan ketika yang pertama di dalam industri atau dalam bisnis kompetisi harga itu sudah sangat tinggi. Sehingga bisnis perlu melakukan efisiensi biaya agar dapat menjual produk dengan harga yang kompetitif. Yang kedua, produknya identik dan banyak tersedia di pasaran. Yang ketiga, sedikit cara yang tersedia untuk mencapai diferensiasi atau membedakan produk dengan produk kompetitor. Yang keempat, kebanyakan pembeli menggunakan produk tersebut dengan cara yang sama. Yang kelima, pembeli memiliki switching cost atau biaya berpindah yang rendah. Yang dimaksud dengan switching cost adalah kerugian yang akan ditanggung ketika seseorang berpindah produk atau merek produk. Selanjutnya, pembeli memiliki kekuatan atau daya tawar yang cukup tinggi sehingga mereka mampu berpindah kepada produk yang lain. Yang ketujuh, pendatang ke dalam industri tersebut menggunakan strategi harga yang rendah untuk menarik pembeli. Nah, untuk cost leadership atau komponen biaya ini banyak sekali perusahaan yang sudah menggunakan pendekatan strategi ini. Kalau untuk perusahaan dalam skala besar, kita bisa lihat strategi yang digunakan oleh Air Asia, maskapai penerbangan dari Malaysia, mereka menarik konsumen dengan menawarkan biaya tiket yang murah tetapi tidak dengan format yang murahan. Kemudian, kalau di Indonesia kita bisa kenal strategi ini digunakan oleh, boleh dikatakan oleh perusahaan maskapai penerbangan Lion Air. Mereka juga menggunakan pendekatan yang mirip dengan Air Asia. Nanti di akhir saya akan jelaskan penggunaan strategi ini bagi UMKM. Strategi yang kedua, differentiation. Differentiation adalah cara perusahaan untuk membuat produk mereka itu terlihat unik dibandingkan dengan produknya pesaing. Syarat selanjutnya adalah, untuk dapat menggunakan pendekatan strategi ini, konsumen yang dituju haruslah konsumen yang memiliki sensifitas serendah terkait harga. Untuk strategi diferensiasi akan efektif digunakan ketika, yang pertama, terdapat banyak cara untuk membedakan produk yang dimiliki oleh perusahaan dengan produk lainnya. Dan yang kedua, perbedaan yang dibuat atau diciptakan itu dipandang bernilai oleh konsumen. Yang ketiga, kebutuhan dari konsumen itu beragam, sehingga butuh banyak jenis produk yang berbeda-beda. Yang keempat, hanya sedikit pesaing yang menggunakan pendekatan yang mirip dengan kita. Yang kelima, perubahan teknologi sangat cepat dan perubahan produk juga sangat cepat. Untuk contoh diferensiasi, karena saya menggunakan contohnya perusahaan maskapai penerbangan, untuk diferensiasi ini pendekatannya digunakan oleh maskapai penerbangan Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Garuda Indonesia sebenarnya adalah maskapai penerbangan dengan segmen kelas ekonomi, tapi mereka menggunakan konsep yang berbeda dari maskapai yang saya sebutkan tadi, seperti AirAsia dan Lion Air. Garuda Indonesia melalui penerbangan maskapai kelas ekonominya itu menawarkan penerbangan dengan beberapa tambahan layanan, seperti layanan entertainment yang tersedia di dalam sawat, kemudian menyediakan makanan dan minuman bagi setiap penumpang yang melakukan pemesanan tiket penerbangan. Strategi yang ketiga yang dapat digunakan adalah fokus strategi. Berbeda dengan dua strategi sebelumnya, yaitu Cost Leadership dan Differentiation, dua strategi tersebut dapat digunakan pada lingkup pasar yang luas. Untuk fokus, dapat digunakan pada lingkup pasar yang kecil, karena strategi fokus adalah cara untuk melayani segmen produk dan jasa bagi kelompok konsumen tertentu. Misalnya saja, segmen konsumen yang memiliki kebutuhan khusus, atau segmen konsumen yang memiliki kebutuhan yang lebih mewah. Fokus strategi dapat efektif ketika, yang pertama, terdapat segmen kecil yang berpotensi dapat dilayani oleh bisnis. Yang kedua, pemimpin industri, dalam hal ini pemain besar, tidak menganggap segmen kecil tadi sebagai hal yang signifikan atau penting. Yang ketiga, pemimpin industri juga menganggap segmen kecil tersebut terlalu mahal untuk dimasuki. Yang keempat, industri itu memiliki banyak segmen-segmen kecil. Yang kelima, terdapat pesaing-pesaing yang banyak namun mereka tidak melayani segmen-segmen kecil yang sama. Nah, sebagai contoh, untuk UMKM aplikasinya dari strategi ini adalah sebagai berikut. Kita ambil contoh saja yaitu bisnis coffee shop, atau bisnis kedai kopi yang marak sekali berkembang di Indonesia saat ini. Nah, jika Anda membuka coffee shop, ada tiga pilihan strategi yang dapat Anda gunakan. Differentiation, cost leadership, dan focus. Jika Anda memilih differentiation, maka Anda menawarkan produk yang berbeda dari kebanyakan jenis minuman kopi yang ditawarkan oleh pesaing-pesaing Anda. Misalnya saja, ada kedai kopi yang menawarkan menu yang unik dengan mengkombinasikan dengan berbagai campuran bahan makanan seperti misalnya biskuit dengan merek tertentu, seperti misalnya Oreo, dan yang sering digunakan adalah biskuit regal, dan seterusnya. Contoh lain, mungkin yang sering kita lihat, kedai kopi Starbucks yang berasal dari Amerika. Mereka menawarkan differentiation juga, tapi bukan dari sisi menunya saja, tetapi juga dari sisi atmosfer dari tokonya. Dia membuat store yang lebih menarik dan nyaman untuk diunakan oleh konsumen. Kemudian, untuk pendekatan cost leadership, ada banyak kedai kopi yang juga menjual produk dengan jenis yang sama, tapi harga mereka lebih murah. Untuk fokus, kedai kopi bisa saja dibuat untuk melayani segmen orang-orang yang memang pecinta kopi, dan menggunakan konsep kopi yang tidak diseduh dengan mesin, tapi menggunakan teknik seduh manual. Dan itu sangat berkembang di Indonesia saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di link sempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di link sempatan.